Ya Pak Juan, kenapa Pak Juan punya tema yang agak kontraproduktif atau paradoks dengan tema-tema sebelumnya? Ada tema sebelumnya tentang new normal life, Pak Juan memasukkan sebuah istilah nothing normal life ya. Nah kira-kira, jadi apa yang mau dibahas hari malam hari ini yang Tuhan tahu dalam hati Pak Juan, supaya cemaat kira-kira mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Juan malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Gembala. Memang tema yang saya ambil malam ini sesuatu yang paradoks dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara atau narasumber sebelumnya. Saya mengangkat satu tema, nothing, a new normal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, new normal adalah term, sebuah istilah yang semua orang mempercakapkan dan semua pasti tahu. Tetapi kalau saya coba merefresh kembali, definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Nah saya mencoba untuk memberikan definisi sendiri kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan new normal. Perilaku atau kebiasaan yang baru untuk dapat beradaptasi dengan pola hidup sehat agar semua kita dapat berdampingan dengan COVID-19. Kira-kira seperti itu yang saya bisa berikan definisi. Nah, seolah yang dikasih Tuhan, mengapa saya mengatakan bahwa nothing a new normal? Sebab sebenarnya bahwa wabah atau virus atau segala sesuatu yang terjadi menghentakkan begitu banyak manusia bukanlah sesuatu yang baru. Misalkan saja pandemi atau epidemi ini bisa saja terjadi 100 tahun sekali dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat juga akan terjadi sesuatu yang baru yang akan menciptakan satu tatanan yang baru lagi. Jadi itu akan terus menerus terus menerus terus menerus terjadi. Nah saya mau katakan begini, bahwa manusia itu dalam segala keadaan apapun dia mampu untuk bisa beradaptasi. Nah, seperti teori Darwin berkata, survival of the fittest adalah kemampuan manusia sudah jutaan tahun yang lalu untuk bisa beradaptasi dengan segala keadaan. Jadi manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Kemampuan beradaptasi lebih daripada makhluk yang lain. Konon katanya, dinosaurus itu binatang yang besar dan kuat, unah, bukan karena mereka itu lemah, bukan karena mereka ini makhluk yang tidak berdaya, kuat, tetapi mereka adalah makhluk yang tidak dapat beradaptasi. Nah kalau kita melihat pandemi yang terjadi sekarang ini justru membuat manusia itu bisa berinovasi. Sekali lagi bisa berinovasi, ya tentu saja gelombang pandemi ini mewabah atau menjangkit bisa banyak ribuan orang, bisa berubah kalau ini berkelamaan menjadi gelombang PHK, gelombang kelaparan, gelombang sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya manusia itu mampu untuk beradaptasi seperti apa yang dikatakan oleh Darwin tadi, survival of the fittest, kemampuan untuk beradaptasi. Misalkan begini, ketika gelombang perubahan terjadi, maka pelaku-pelaku usaha itu bisa beradaptasi. Nah apa yang disarankan, apa yang dimintakan oleh pemerintah kita untuk kita bisa stay at home, work from home, school from home, itu mendorong banyak orang memanfaatkan teknologi. Misalkan video call, atau zoom, atau video conference, ini sebenarnya adalah sebuah cara mereka berinovasi untuk bisa mengatasi keadaan itu. Nah misalkan saja, ibu-ibu yang tentu mengalami kekurangan atau kemerosotan dalam penghasilan, mereka berinovasi. Misalkan berjualan dari rumah secara online, termasuk seperti istri saya kan jualan ikan teri. Misalkan ada lagi yang sengaja untuk di halaman rumah itu menanam tanaman hidroponik, dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya manusia mencoba beradaptasi dengan keadaan sehingga mereka tidak mau didorong untuk berinovasi. Misalkan saja pelaku restoran, tidak lagi bisa dapat menampung pelanggan untuk makan di tempat, sehingga bisa secara online atau take away mereka berjualan seperti itu. Misalkan pelaku atau hotel-hotel itu beralih fungsi menjadi penampungan COVID, misalkan tempat isolasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru di sini. Karena memang tatanan baru, cara baru, tetapi nanti akan terjadi lagi hal-hal yang baru yang akan memungkinkan manusia untuk kembali bisa beradaptasi dan berinovasi. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu ini, keberkasi Tuhan, mengapa saya katakan nothing, nothing a new normal? Sebab kalau kita membaca Alkitab kita Bapak Ibu, di dalam pengkotba pasal 1 ayat 9-10 berkata demikian, berbunyi demikian. Saya coba akan membacakan bagi kita. Pengkotba pasal 1 ayat 9-10. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Nah Bapak Ibu ini, kasih Tuhan, apa maksud dari ayat ini? Ungkapan di bawah matahari itu adalah, kalau kita melihat buku Explore, The Book Ecclesiates, adalah ungkapan di bawah matahari itu rupanya sebuah idiom dalam bahasa Ibrani yang secara figuratif dapat berarti hidup tanpa Allah. Saya ulangi lagi, di bawah matahari itu adalah sebuah idiom, sesuatu yang figuratif memenjelaskan bahwa kehidupan tanpa Allah. Hidup tanpa Allah. Nah, di bawah matahari dapat diartikan sebagai dunia fisik yang kontras dengan dunia. Ya, pelan-pelan saya coba akan menjelaskan pelan-pelan saja. Ada-ada pendapat seorang rabi Yahudi mengatakan begini-begini. Di dalam kitab pengkotbah, tidak ada yang baru di bawah matahari. Yang dia maksudkan adalah, dalam dunia fisik tidak ada yang diciptakan yang disebut baru. Karena tidak ada sebuah penciptaan yang dapat disebut creation ex nihilo. Artinya, diciptakan dari yang tidak ada. Allah menciptakan segala sesuatu diakhiri dengan kata semua baik. Baik bagi Allah tentu sempurna yang kita artikan begitu. Dan segala sesuatu diakhiri dengan kata baik. Nah, tidak ada sesuatu yang tercipta tanpa ada bahan. Sehingga, kalau pun nanti dalam dunia modern itu tercipta sesuatu yang canggih yang tidak kita temukan sekarang. Katakanlah, misalkan kalau kita berkomunikasi, kalau sekarang masih pakai handphone genggam, kita harus pencet. Bukan tidak mungkin, 30 tahun ke depan, sebuah peradaban manusia yang serba inovasi itu, kemampuan manusia itu bisa mencipta, maka saya katakan itu sudah ada sebelumnya dalam dunia potensi. Bagaimana menjelaskannya? Manusia itu sudah memang diberikan kemampuan untuk mencipta, untuk meng-create. Dan dia akan terus mengerjakan sesuatu yang begitu hebat dan canggih, tetapi sebenarnya itu pun ada dalam diri manusia sekarang. Dalam potensi manusia untuk bisa mencipta itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam dunia spiritual di atas matahari, hanya ini yang dikatakan sesuatu yang baru. Saya ulangi lagi, ini menurut kitab penghutbah. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Karena pandemi atau apapun segala sesuatu yang membuat manusia terhentak, dan pada akhirnya mereka harus melakukan, membiasakan pada tatanan baru, itu akan terulang lagi dan terulang lagi. Jadi menurut kitab penghutbah, itu bukan sesuatu yang baru. Yang baru adalah, saya ulangi lagi, dalam dunia spiritual di atas matahari, hanya pertobatan yang akan menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Pertobatan ya? Pertobatan. Nah jadi begini, mengapa pandemi ini tidak menjadi sebuah calling wake up call bagi kita? Membangunkan kita untuk menjadikan bukan a new normal, tetapi the new me. The new me artinya ada sesuatu yang baru dalam saya. Bukan hanya berbicara sebuah tatanan yang selalu mengatasi pandemi, tetapi menjadi wake up call untuk the new me, itu dimulai dari saya. Harusnya pandemi ini membangunkan kita dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah kita lakukan terus-menerus, tetapi sebenarnya tidak membawa kita pada persekutuan, tidak membawa kita pada pertobatan, tidak membawa kita pada pembaharuan terus-menerus di dalam Kristus. Makanya begini, stay at home itu harusnya menjadi sesuatu yang membawa kita kepada perubahan. Karena gini Pak ya, rumah itu kan keluarga itu lembaga terkecil, dimana ini sebuah pembentukan karakter juga. Segala sesuatu dimulai dari sana. Saya percaya rumah itu tempat awal dan segala sesuatu disitulah harusnya. Sebuah transformasi, sebuah transfer, segala sesuatu untuk mengalami satu perubahan. Nah mengapa pandemi ini tidak menjadi perubahan bagi kita, bagi keluarga kita, makanya keluarga seharusnya menjadi sesuatu tempat dimana kita bangun dari ketertiduran kita untuk kita bisa mengalami satu perubahan. Nah, awal-awal saya pernah berkhutbah begini, segala sesuatu adalah kesiasiaan. Apa yang tidak sia-sia adalah ketika kita menjadi sahabat Tuhan. Ketika kita menjalani persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus menjadi pergumulan serius bagi kita. Nah, mengapa dalam situasi seperti ini kita tidak bangun dan memulai semua kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Supaya, percayalah, kalau kita ini mengalami pertobatan, pembaharuan terus-menerus, dunia ini akan mengalami perubahan yang sesungguh-sungguhnya akan kita lihat menjadi sesuatu yang begitu indah dan luar biasa. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Oke, luar biasa. Hari ini kita diingatkan bahwa sesuatu yang baru hanya tercipta di dalam Tuhan. Artinya ketika kita, hati kita berputar, melekat dengan Tuhan dan bertobat ya. Jadi hari ini pengalaman-pengalaman kita hari ini yang kita jumpai, bahkan kalau saya dengar pandemi juga katanya serat setiap, seratus tahun sekali ya. Dan yang menarik kemarin Pak Agus sharing adalah ketika tahun angka, waktu 19-19, ada wabah juga 18-18 dan 20-20 ya. Artinya segala sesuatu di dari bawah kolong langit itu adalah repitasi, apa? Repitasi, pengulangan ya. Dan kita hanya yang baru adalah ketika kita mengenal Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Karena hari ini kita mendapatkan pelajar yang cukup dalam, hari ini kita berharap, kita konsen, sungguh-sungguh mendengar apa yang disampaikan ya. Baik, kita akan berdoa untuk malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat karya Tuhan yang hebat dan luar biasa buat bangsa kami. Sekalipun hari-hari ini bangsa kami mengalami ujian yang berat, tetapi setiap ujian yang Tuhan berikan adalah awal daripada pujian yang Tuhan akan nyatakan bagi bangsa ini. Sebab kami rindu bangsa ini menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat yang kudus, umat yang berkenan kepada Allah. Indonesia menjadi milik pusaka yang berada di Tuhan. Sebab itu tidak henti-hentinya kami berdoa buat pemerintah kami yang kami kasihi, dari Presiden yang kami banggakan Bapak Jokowi Dodo, dengan staf-staf yang hari ini berjuang, habis-habisan untuk membawa negeri ini lolos dari segala malapetaka lewat pandemi yang terjadi hari ini. Kami berdoa buat berdoa di dalam pemutusan pandemi ini, baik para medis, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, yang Tuhan akan pimpin mereka mengerjakan panggilan mereka yang istimewa. Kami juga berdoa untuk keluarga yang terkena COVID-19 ini Tuhan, bahkan bagi keluarga yang sudah meninggal, aku berikan penghiburan, damai sejahtera ilahi, yang nyata dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka tahu Tuhan menolong mereka. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para medis yang berjuang di garis terdepan, dan benteng terakhir daripada peperangan dengan COVID-19 ini. Engkau membungkus mereka dengan kuasa darah yang sempurna, teristimewa para medis yang beras dari kol Tuhan, baik Dr. Hosana, Dr. Yvonne, Dr. Handi, suster-suster yang lain, Dr. Tia Tuhan di Bengkulu, semua sedang berjuang bersama untuk kemesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Biar tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka, berkat Tuhan yang limpah menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bang Dhani Nababan, yang hari ini keluarganya satu Hermakon Sinaga, yang Tuhan panggil untuk kembali ke pangkuan Bapak. Sekalipun usianya masih muda, Engkau memberkati, meneguhkan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan kami yakin malam hari ini, penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, Haleluya, Amen. Esok jangan lupa, saudara aku yang terkasih, di siang hari masih berjumpa dengan saya, dalam seluruh seri, dan itu aku dan siswa. Keluarga aku akan beribadah kepada Allah. Kita bahas kenapa kita harus beribadah kepada Allah seluruh keluarga kita. Malamnya kita berjumpa dengan Pak Michael, untuk membahas bagaimana kita berhidup benar, dalam mengatasi segala masalah, dalam pergumulan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan memberkati kita sendiri. Terima kasih.